Halo semua, Myanmar merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang turunnya dikenal dengan nama Burma. Burma sendiri adalah sebutan orang Inggris ketika menjajah menyenmar dari tahun 1824 hingga 1948. Barulah pada tahun 1989, Burma secara resmi berubah menjadi menyenmar di bawah pemerintahan junta. Mungkin sebagian orang langsung menganggap kota Yangon sebagai ibu kota dari negara Myanmar. Yangon mungkin cukup akrab bagi seorang traveler, namun sayangnya kota ini bukan lagi sebagai ibu kota negara Myanmar. Ibu kota Myanmar sekarang adalah New Pidao yang memiliki arti Tempat Kediaman Raja. Uniknya, pemindahan ibu kota ini menurut informasinya dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah Myanmar membangun kota baru ini secara rahasia yang berada sekitar 400 km dari kota Yangon. Selain itu, waktu perpindahan ibu kota ini sengaja dilakukan pada tanggal 11 di bulan 11 di bulan 11 pada tahun 2005. Dan katanya juga menggunakan 11 batalion dengan 1100 armada truk militernya. Myanmar memiliki baju tradisional yang unik yang bernama longi. Kain yang menyerupai kain sarung ini memiliki panjang lebih kurang 2 meter. Cara pemakainnya hampir sama dengan kain sarung serta dipakai oleh laki-laki dan wanita di Myanmar. Perbedaan antara longi perempuan dan laki-laki adalah bentuk pola dan bagaimana simpulnya diikat. Uniknya, pakaian tradisional longi ini mereka pakai bahkan untuk pergi bekerja seperti ke kantor. Dan yang harus diperhatikan saat memakai longi adalah wajib memakai celana dalam. Karena jika tidak, anda bisa mendapatkan pehinaan oleh publik. Myanmar dikenal memiliki buku terluas di dunia. Buku tersebut berada di halaman Pagoda Kutoda yang ada di Madalai. Buku itu berisi tentang ajaran muda dengan total sebanyak 1460 halaman. Uniknya, masing-masing buku ini berbentuk seperti tablet batu dengan lebar 107 cm dan panjang 153 cm. Menurut informasinya, buku ini dikerjakan selama 8 tahun sejak 1860 hingga 1868. Meski sempat rusak pada masa penjajahan Inggris, namun buku ini telah diraserasi kembali setelah Myanmar berdeka. Seperti yang diketahui, Myanmar adalah negara yang mayoritas masyarakat yang menganut ajaran muda. Oleh sebab itu, berhati-hatilah terhadap hal-hal yang berbau muda di negara ini. Salah satunya, jangan sekali-kali salah dalam menggunakan patung atau gambar yang berbau muda. Karena ada konsekuensinya yang berat yang bisa kamu terima. Selain itu, kamu juga dilarang memakai pakaian yang memiliki gambar yang berunsur muda, menggambar tato buda, dan bahkan berfoto tidak pantas di depan patung atau kuil buda. Myanmar dikenal dengan negara seribu pagoda yang menjadi ikon negaranya. Salah satunya pagoda besar yang wajib kamu kunjungi di Myanmar. Komplek raksasa di pusat kota Yangon itu disebut-sebut memiliki lapisan emas. Bahkan diberitakan lebih dari 60 ton emas digunakan untuk membangun pagoda besar itu. Tidak hanya itu, puncak setupa utama yang berada di komplek ini memiliki berlian asli sekitar 75 karat. Belum lagi ribuan berlian lainnya yang menghiasi patung-patung dan pasilin di sana. Tidak herat jika pagoda-pagoda di negara ini begitu berharga. Oleh karena itu, negara ini juga dijuluki negeri emas. Negara ini adalah rumah lebih dari 135 suku enis yang berbeda. Salah satunya suku kaya atau yang biasa disebut padau. Komhawa di suku ini memiliki budaya unik memakai cincin logam yang dibakaikan di leher hingga leher mereka terlihat memanjang. Menurut mereka, hal itu sebagai bentuk pengamanan ini dari binatang buah dan juga dikaitkan dengan mitos hubungan antara anak dan ibu. Mereka percaya bahwa ibu nenek poyang mereka adalah seekor negar. Sehingga leher panjang akan membuat mereka berasa dekat dengan sang ibu. Pemakaian cincin leher ini biasanya dibakaikan saat anak mulai berumur 5 tahun. Dengan berjalannya waktu, cincin-cincin itu terus ditambah hingga mencapai berat 9 kg. Saat disuruh di Kim menggunakan sinar ek, ternyata leher perempuan tersebut tidak berubah menjadi panjang. Justru bahunya yang bertambah rendah. Salah satu edis di Nyanmar memiliki budaya menata wajah yang dilakukan oleh perempuan suku Jin. Lagenda tatu wajah perempuan Jin ini bermula ketika seorang raja berumah pergi ke pergunungan tempat orang-orang Jin bermukim. Ia begitu terkesan oleh kecantikan seorang perempuan suku Jin sehingga dia menculik perempuan itu untuk dijadikan pengantin. Karena itu, orang-orang Jin mulai menatuh putri mereka untuk memastikan mereka tidak akan dibawa pergi atau diculik. Doeng lainnya mengatakan bahwa tatu di wajah adalah tolak ukur standar kecantikan wanita Jin yang menjadi pembeda dari suku-suku lainnya. Selain itu, mereka yang memiliki tatu akan dianggap cocok untuk pergi ke surga. Jika kamu berkunjung ke Nyanmar, janganlah heran melihat orang-orang di sana memakai sesuatu seperti lumpur yang dioleskan ke wajah mereka. Itu adalah obat kecantikan alami yang banyak digunakan sebagian besar masyarakat Nyanmar. Obat yang berbentuk pasta berwarna kuning itu terbuat dari kulit kayu pohon tanah yang dipercaya bagus untuk kesehatan kulit. Hampir sama dengan sebagian kecil budaya Indonesia, masyarakat Nyanmar juga terbiasa memakai daun siri. Noda merah bekas daun siri itu menjadi pemandangan yang biasa di sepanjang jalan negara Nyanmar. Orang-orang yang tidak terbiasa mungkin menganggap Noda Merah itu adalah darah, namun itu hanyalah bekas air reut dari daun siri. Negara yang dijuluki seribu pagoda ini beberapa tahun terakhir sempat menjadi sorotan dunia atas perlakuan deskriminasi kelompok etnis Rohingya dan kudeta yang terjadi di sana. Etnis Rohingya dipandang sebagai imigran legal yang dibawa oleh Inggris dari orang-orang India dan Bangladesh. Sehingga mereka tidak diakui sebagai warga negara Nyanmar. Selain itu, etnis Rohingya dianggap sebagai sekutu Inggris yang membuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian orang Nyanmar. Nah, itulah beberapa fakta utama menarik tentang negara Nyanmar. Semoga bermanfaat.